Intro Saudara kurang dari 24 jam polisi berhasil mengamankan pasangan suami istri terduga pelaku penculikan bocah berusia 4 tahun warga Joharbaru, Jakarta Pusat. Salah satu pelaku ternyata ibu kandung korban sendiri. Ia berdalih sengaja membawa kabur putranya karena sering dilarang bertemu. Saudara inilah D, sosok perempuan yang dilaporkan telah menculik seorang anak balita berusia 4 tahun warga Joharbaru, Jakarta Pusat. Terduga pelaku yang tak lain ibu kandung korban sendiri mengaku sengaja membawa kabur korban tanpa memberi kabar kepada mantan suaminya. Ia berdalih kerap tidak mendapat izin untuk bertemu sang anak usai 3 tahun bercerai dengan mantan suaminya. Polisi menyebut kasus dugaan penculikan ini terbongkar setelah memeriksa plat nomor kendaraan yang dilunakan D bersama suaminya. Keduanya kemudian ditangkap di sebuah rumah di kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Ketika kita lakukan penyelidikan, setelah penyelidikan kita dapatkan titik daripada si istrinya kita dapatkan berada di Bojonggede. Pada saat itu dia sedang bermain sama anaknya. Oh artinya terduga pelaku ibu kandungnya sendiri? Ibu kandungnya sendiri, betul. Alasannya apa itu? Kalau berdasarkan hasil penyelidikan kita bahwa ibunya ada rasa kangen sama anaknya. Yang kalau mau ketemu ke rumah suaminya ini, mantan suaminya ini agak susah. Sehingga dia punya niat untuk, karena kangennya niat untuk mengambil anaknya ini. Sebelumnya, Saudara, aksi penculikan seorang anak Balita berusia 4 tahun warga Johar Baru, Jakarta Pusat, terekam kamera pemantau atau CCTV. Dengan menggunakan sepeda motor, pelaku yang merupakan laki-laki dan perempuan membawa kabur korban yang tengah bermain di depan rumahnya. Orang tua anak Balita pun langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Terima kasih. Terima kasih.